Serangan Israel kembali menghantam Beirut pada minggu 6 Oktober 2024 Serangan tersebut terjadi tak lama setelah militer Israel mengeluarkan seruan bagi penduduk ibu kota Lebanon tersebut untuk mengungsi Ganor berita nasional Lebanon atau NNA melaporkan terjadi 4 serangan Israel di Beirut Selatan pada hari itu NNA menyebut pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan di daerah pinggiran selatan yang menargetkan wilayah Saint Teres dan Burj Al Barajne Dilaporkan juga 2 serangan tambahan termasuk 1 serangan yang digambarkan sebagai serangan brutal Sementara itu seorang koresponden AFP melaporkan jendelanya bergetar setelah salah satu serangan terjadi dan reporter lain pun turut mendengar ledakan keras Dalam video yang dirilis oleh AP menunjukkan 4 serangan 2 diantaranya memicu ledakan besar dengan semburan api yang keluar dari asap hitam tebal Sementara itu militer Israel mengkonfirmasi serangan terbaru ke Beirut Dalam sebuah pernyataan pada minggu malam Mereka mengaklim menargetkan fasilitas Hispullah dan penyimpanan senjata di Beirut Militer lalu melaporkan terjadinya ledakan sekunder setelah serangan tersebut yang menurut mereka menjadi bukti adanya persenjataan Sebelumnya jurubicara militer Israel Avijai Adri sempat mengeluarkan peringatan mendesak kepada penduduk pinggiran selatan Burj Al Barajneh dan Hadad untuk meninggalkan daerah tersebut NNA sendiri melaporkan pinggiran selatan Beirut telah dilanda lebih dari 30 serangan sejak Sabtu 5 Oktober 2024 Wilayah itu telah menghadapi salah satu serangan paling intens yang pernah terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!